8 Cara Alami Menghilangkan Uban di Usia Muda Uban merupakan rambut putih yang tumbuh di kulit kepala seiring pertambahan usia. Untuk itu, uban merupakan hal yang normal dan wajar. Seringkali disebut dengan salah satu tanda usia yang tidak lagi muda. Namun meskipun begitu, terkadang pertumbuhan uban juga seringkali dialami oleh mereka yang masih berada di usia muda. Hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan karena bisa mengurangi rasa percaya diri dalam berpenampilan. Faktor tumbuhnya uban sendiri bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab seperti Cara yang alami tentu lebih dianjurkan karena lebih aman dan jauh dari efek samping. Selain itu, penggunaan produk-produk rambut yang beredar di pasaran juga tidak selalu terjamin keamanannya. Alih-alih uban hilang, Anda justru bisa mendapatkan masalah baru misalnya rambut rontok, rambut percabang, dan lain-lain. Untuk itu, menghilangkan uban dengan bahan-bahan alami tentu saja merupakan pilihan yang terbaik. Berikut ini beberapa cara menghilangkan uban secara alami, yakni antara lain adalah Minyak kelapa dan lemon Pertama, minyak kelapa dan lemon Minyak kelapa dan lemon memang dikenal sangat baik dalam mengatasi masalah-masalah rambut, dan uban adalah salah satunya. Cara penggunaannya Peras lemon, lalu campurkan air perasan tersebut dengan minyak kelapa. Selanjutnya, campuran tersebut bisa Anda balutkan ke seluruh rambut sambil dipijat-pijat dengan perlahan. Diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, bilas menggunakan air bersih. Lakukan secara rutir dan teratur setiap hari. Kemiri Kemudian, bahan kedua adalah kemiri. Seperti halnya minyak kelapa dan lemon, kemiri juga dikenal sangat baik untuk kesehatan rambut. Nah, untuk menghilangkan uban dengan kemiri, caranya sangat mudah. Anda hanya perlu menumbuk beberapa biji kemiri sampai mengeluarkan minyak. Setelah itu, gunakan minyak tersebut untuk mengolesi seluruh rambut Anda. Diamkan selama beberapa menit, lalu keramaslah sampai bersih. Lakukan secara rutin untuk hasil terbaik. Teh pekat atau teh hitam. Teh pekat ini merupakan salah satu bahan alami yang telah dipercaya banyak orang untuk mengatasi masalah uban yang cukup banyak tumbuh di kulit kepala. Untuk cara penggunaannya, siapkan Sebelas teh pekat, lalu tambahkan garam secukupnya saja. Teh pekat tersebut diembunkan selama semalaman di luar ruangan. Keesokan harinya, gunakan teh pekat yang telah diembunkan tersebut untuk diusapkan ke seluruh rambut Anda sambil dipijat secara perlahan. Kemudian diamkan selama kurang lebih satu jam. Setelahnya, bilas menggunakan air hingga bersih. Anda bisa melakukannya sekali dalam seminggu. Biji pepaya Selain itu, cara alami menghilangkan uban juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan biji pepaya. Caranya, ambil semua biji dalam satu pepaya matang, lalu sangrai semuanya. Setelah itu, tumbuk biji pepaya hingga halus. Selanjutnya, tambahkan minyak kelapa pada tumbukan biji pepaya tersebut secukupnya saja. Aduk-aduk sampai kedua bahan tersebut tercampur rata. Balurkan ke seluruh rambut Anda, lalu diamkan selama kurang lebih satu jam. Setelah itu, bersihkan dengan menggunakan air. Bawang merah Bawang merah adalah sumber yang kaya mineral dan nutrisi seperti biotin dan belerang yang sangat penting untuk pertumbuhan rambut sehat, mengkilap, dan kuat. Selain ampuh untuk menghilangkan kutu rambut, bawang merah juga bisa digunakan untuk menyingkirkan uban. Caranya adalah Kupas bawang merah, tambahkan air secukupnya, dan blender. Lalu terapkan jus secara merata ke rambut dan kulit kepala. Biarkan selama 40 menit, lalu bilas dengan air bersih. Jika Anda tidak suka bau bawang, Anda bisa menambahkan cendana untuk menutupi baunya. Kopi sebagai pewarna rambut Bagi Anda yang ingin mewarnai rambut secara alami, Anda bisa menggunakan kopi. Meskipun hal ini tidak memberikan hasil yang permanen, namun kopi bermanfaat memperkuat dan memberikan nutrisi pada rambut. Caranya adalah Buat secanggit kopi murni tanpa gula, lalu biarkan dingin. Setelah dingin, Pemerata ke rambut Anda disertai bijatan hingga ke akar rambut. Lalu tutup rambut Anda dan penutup kepala. Biarkan selama 30 menit, lalu bilas dengan air bersih. Wortel dan minyak wijen Menurut pengobatan tradisional China, wijen sangat efektif dalam mengatasi masalah rambut beruban. Hal ini diakini bahwa dalam biji wijen mendorong aktivitas melanocit yang memproduksi melanin. Caranya adalah Siapkan minyak wijen dan jus wortel dengan komposisi yang sama. Lalu campurkan minyak wijen dan jus wortel ke sebuah wadah. Simpan campuran tersebut selama 21 hari, tidak boleh terkena sinar matahari. Setelah siap, Oleskan campuran minyak wijen dan wortel tersebut ke area beruban di rambut Anda. Lakukan hal ini setidaknya 3 bulan, lalu lihat hasilnya. Daun rambutan Terakhir, Anda juga bisa memanfaatkan daun rambutan sebagai cara mengatasi rambut beruban. Caranya, Tumbuk halus daun rambutan yang telah keci bersih. Setelah itu, Tambahkan sedikit air ke daun yang telah tumbuk tadi. Teras, Lalu balurkan air kerasan tersebut ke seluruh rambut Anda. Diamkan selama kurang lebih setengah jam, Lalu bilas dengan air bersih. Demikian beberapa cara menghilangkan uban secara alami yang bisa Anda coba praktekkan di rumah. Untuk hasil yang cepat dan baik, sebaiknya Anda melakukannya secara rutin dan teratur. Yang perlu Anda ingat adalah, tips ini bisa dipraktekkan hanya untuk uban yang muncul di usia muda, bukan uban yang memang karena usia. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.